Selain mengikuti nanti sidang yang akan berjalan ya Bang ya, dan melihat apa yang nanti terjadi dalam proses hukum selanjutnya, apa yang kedepannya bakal dilakukan oleh kuasa hukum maupun dari keluarga Brigadir Yosua untuk kasus ini Bang? Baik, baik. Andai kata peradilan ini terbuka untuk umum, dunia memperhatikan para pakar-pakar hukum Indonesia menyaksikan dan hukum yang tertulis berlaku, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, KUHP, KUHAP, dan hukum internasional lainnya, mari kita perhatikan, usul kami itu sederhana. Hanya kami gunakan pasal 340, sederhana di KUHP, baru junto pasal 338, baru kita, kalaupun subsidiary dijuntokan lagi, karena bukan satu orang, tadi kan sudah lima orang ya tersangka resmi, Bapak Kapolri dengan baik hati, berbenah diri, clear and clean, sesuai dengan perintah Presiden sampai 4 kali ngomong, hingga melahirkan 100 orang yang ikut, terlibat, kena di dalam kode etik, ya kode etik dulu. Habis kode etik itu internal, eksternalnya, ya pidana lah. Dari sana, ya sudah barisan lokomotif yang panjang dan lebar ini, makanya kita pilih-pilih satu-satu. Tetapi, di dunia pidana itu jelas. Saya pelajari dulu ada dader, ada mede dader, ada mede plikten. Ini di dunia pidana itu ada pelaku utama, kalau bahasa lain, tetangga sebelah di Pulau Kadung bilangnya gebong. Ada pembantu pelaku utama, ada ikut serta yang nonton-nonton. Mudah-mudahan ini akan diberikan kebenaran dan menentukan keadilan, semua ikut membantukan penyertai atau memang daya paksa, ya. Banyak nanti. Biarkan di pengadilan itu akan terbuka satu-satu, skenario-skenario tadi akan jalan. Kami, kuasa hukumnya ada lapan orang. Yang semua ini kan paham akan hukum-hukum yang ada di Indonesia, khususnya hukum pidana. Andai kata keterbukaan itu, kita tentukan dibantu masyarakat yang rindu akan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Biarkan berjalan sebagai namestinya, kita ikuti, kita laksanakan, dan juga hasilnya profesional, final, dan tentunya pro justitia. Terima kasih telah menonton!